Pukul 4 sore, Arena Tinju SMA Pailing berkembandang suara berlatih tinju. Hari ini, Ruh Cia Hui khusus berkunjung ke sekolah karena putra putrinya bergabung dalam tim tinju. Kakak mulai berlatih, adiknya di sini menunggu. Pelatih berkata, sambil menunggu kakak, apakah mau berlatih? Dia sudah lama mempertimbangkannya. Ibu, boleh tidak saya tidak mau ikut? Saya bilang terserah kamu, bebas, jangan dipaksa. Anak lelaki belajar tinju tidak hanya untuk kekuatan fisik, bahkan tampaknya kepribadian bisa berubah. Anak lelaki berlatih seperti ini, sifat pembelontaknya tidak begitu parah lagi. Tapi bagi anak perempuan berlatih tinju, orang-orang sepertinya tidak menjanjikan. Banyak kerabat mengatakan, kenapa putrimu disuruh ikut berlatih? Mulanya juga sangat khawatir. Adik bertangan kidal, mungkin dengan serius pun bisa mendapatkan penghargaan. Meskipun bisa khawatirkan anak-anak, tapi Liao Chia Hui harus hormati pilihan mereka. Pelombaan anak-anaknya dia usahakan ikut serta. Pernah sekali, pelombaan seluruh sekolah menengah. Ibu ada menyaksikan pelombaan. Senang sekali melihat ibuku. Keterunan Cina dari Niamar Liao Chia Hui sekolah di Taiwan. Paru kerja dan studi. Kemudian berkeluarga dan menetap di Taiwan. Sekarang sebenarnya orang-orang menetap waku. Sudah jadi orang Taiwan lama. Sekarang kalau masih berpikir pulang Niamar, ada sedikit tidak biasa. Kebiasaan hidup di Taiwan, anak-anak juga tumbuh dan berkembang di sini. Termasyur, berprestasi dan menerima beasiswa. Sangat hebat. Dia selalu berkata, bonus-bonusku saya mau beli ini dan itu. Dia masih mau beli, dia berkata sama ayahnya. Saya bilang, kamu dengan ayahmu bilang. Kamu sekarang tidak usah bilang sama saya, sebenarnya uang saya atur. Melihat anak-anak bergiat ada nilainya. Liao Chia Hui sangat gembira. Juga berharap kakak Adi berdua melanjutkan berjuang meneruskan cita-cita mereka.